Keinformasi selanjutnya, Pemirsa Kasiat Madu telah ditemukan sejak belasan abad lalu. Kajaiban Madu telah diungkap dalam Al-Quran dan Hadis dan manfaatnya pun senada dalam penelitian dunia sains modern. Yang berikut, liputan manfaat Madu dalam spesial program Ramadan, Juru Sehat Penyelamat. Madu adalah cairan mujarab yang dihasilkan lebah dari beragam sari pati tanaman. Nah, ternyata World Health Organization mengklaim Indonesia termasuk negara penghasil madu terbaik karena memiliki ratusan varian bunga yang membuat lima dari tujuh spesies lebah madu terbaik berproduksi maksimal. Manfaat madu pun telah sejak lama tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran surah Al-Nahl ayat 69 disebutkan, Ini keutamaan madu, bukan hanya di dalam hadis tadi dikatakan sebagai obat, tetapi di Al-Quran dikatakan keistimewaan madu. Bahwasannya lebah itu, di antara keistimewaan lebah, selain ibrah, untuk pelajaran untuk manusia, senantiasa berbuat baik, makan dari makanan yang baik, dan juga menghasilkan yang baik-baik, dan juga di antara nikmat yang begitu besar adalah, Yakhruju keluarnya, apa yang keluar min butu niha, daripada perutnya si lebah tersebut, apa yang keluar syarabun, minuman, yang bagaimana mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya, yang bagaimana fihi syifaun linnas, yang mana di dalamnya terdapat kandungan berupa obat bagi manusia. Nah, pemirsa, tahukah Anda, nyatanya hadis ini berkorelasi erat dengan manfaat madu secara medis. Berikut manfaat madu untuk kesehatan, diantaranya sebagai sumber energi, menguatkan sistem imun, dan mencegah kanker. Madu pun banyak mengandung vitamin dan mineral. Jadi saya rasa kan madu memang disebutkan di Al-Quran, kemudian di hadis, mempunyai manfaat. Bukan itu saja, artinya di dalam madu ini pun ternyata berbagai macam unsur zat gizi juga ada. Pertama, dia juga mengandung vitamin, mineral, kemudian juga mengandung antioksidan juga termasuk di situ. Disebutkan komponen-komponen dari asam amino yang ada di situ juga bisa menyebabkan sebagai anti radang. Kemudian juga bahkan ada yang sebutkan juga ada beberapa yang menjadi mempunyai sifat dalam tanah petik antibakteri. Jadi memang komponennya luar biasa di dalam madu tersebut. Ya, pemirsa RCTI, salah satu cara untuk hidup sehat adalah dengan mengikuti pola hidup Rasulullah. Nah, diantaranya adalah mengkonsumsi madu yang ternyata juga baik secara medis untuk tubuh. Sejak ribuan tahun lalu, Islam telah mengajarkan pola hidup sehat yang hingga kini masih relevan sebagai jurus sehat penyelamat. Dari Jakarta, Armalina, Dipoani Muharrem untuk RCTI melaporkan. Ini sahur pertamaku di perantauan. Kak, sahur pakai apa? Pakai terapi. Ini keluarga keduaku.